oke kembali lagi ya di channel ku nah kali ini gua udah di kota Surabaya mau menuju stasiun monokromo nah perjalanan kali ini mau menuju kota kebumen well Bagaimana ya naik kereta ke kota kebumen nah kita saksikan aja ya videonya ya nah kali ini udah di stasiun monokromo ya ini di peronnya kita tinggal menunggu kedatangan kereta api logawa sebentar lagi kereta api logawa datang di stasiun monokromo nah ini kereta udah datang gue mau masuk nah perjalanan kali ini menuju kota kota kebumen kurang lebihnya tujuh jam 15 menit nah kali ini kereta sudah mulai start dari semuanya nah kalian bisa lihat ya pemandangan naik kereta selamat siang pelanggan yang akan berhormati beberapa menit lagi tetapi logawa akan tiba dan berhenti stasiun kerto sonok bagi anda yang akan mengakhiri perjalanan presa dan diti kembali barang bawang jalan sampah ditinggal dalam berat untuk keberangkatan kembali kereta api logawa dari stasiun kerto sonok tepat pada pukul 12 ini kondisi di kereta sih sudah nyaman sekarang ya enggak seperti tahun 90-an yang masih berjubel pake kelas ekonomi aja ini enak sudah kayak di pesawat jadi kalau mau pesan makanan sudah ada gerbong makanan sendiri ataupun nanti ada nah tiketnya untuk kelas ekonomi gua sendiri pakai logawa ini 190 kalau untuk kelas bisnis ada yang 205 ya ada yang sampai 300-an bahkan ada yang sampai 400-an nah untuk gerbong logawa ini ada yang kelas bisnis sama kelas ekonomi dan gua pilih yang ekonomi tapi karena sama aja ya sampainya gua terakhir naik kereta itu 2017 walaupun kalau dulu waktu masih 90-an sering naik kereta tapi masih dengan kondisi zaman dulu yakni dengan banyaknya penumpang dan pedagang asongan ya yang mengurangi kenyamanan dan kali ini kita sudah nyaman namun kita kalau mau cari makanan ya terbatas karena hanya yang disediakan oleh kereta nah kita mau berhenti dulu di stasiun kita jalan lagi nah kita keluar dari stasiun serakin kita lanjut perjalanan menuju ke bumen ini udah sore juga ya mungkin kurang lebih masih tiga jaman ya untuk tempohnya mudah-mudahan sih lancar aman nah ini bedanya kita ya di jauh dari pemandangan yang enak ya ini di sampingnya ada perkampungan ya di balik pagar ada perkampungan warga nah ini dipakai memang demi keamanan warga dari kecelakaan kereta api kita masih keluar kota serakin nah buat kalian yang belum pernah naik kereta coba deh naik kereta kalian travelling sekali-kali buat menikmati transportasi Indonesia dan sekarang nyaman banget loh banyak transportasi darat contohnya kayak bus kereta yang memang sudah nyaman travel-travel pun sekarang sudah banyak yang memberikan kenyamanan mengutamakan kenyamanan daripada eh target setoran ya karena sekarang kalau eh kendaraan itu nyaman juga penumpang akan betah dan akan jadi langganan oke setelah sempat berhenti menurunkan penumpang kita lanjut lagi perjalanan kali ini menuju kota ke bumen ini udah senja kita juga mendapatkan masker dari PT KAI ya masker gratis pembagian sebenarnya mungkin sih nggak gratis karena sudah termasuk di tiket kita lanjut lagi perjalanan gue masih belum bosan sih sebenarnya kalau bisa gue pengen tembus sampai Jakarta tapi berhubung karena keadaan dan kondisional yang memang nggak bisa jalan-jalan jauh ya jadi cukup sampai di kampung halaman di kota kebumen nah kali ini masih eh lumayan panjang perjalanannya oh ya untuk menu di kereta api itu macam-macam ada nasi goreng ada ayam geprek ada ayam kremes ya ayam crispy macam fried chicken nah untuk harganya sendiri di angka 28 ribu termasuk murah sih kalau kalau gue yang dari Kalimantan di angka 28 ribu termasuk murah ini untuk harga segitu berbeda kalau misalnya mungkin yang terbiasa di jawa mungkin harga segitu lumayan ya ini masih di persahuan pemandangannya eh masih lanjut masih sekitar kurang lebih 2 jam lagi ya kadangnya masih salah lihat jam karena gue pakai jam tangan lihat di jam Kaltin settingan Kaltin dan di Jawa ternyata lambat 1 jam jadi ya agak-agak nah ini di dalam sekarang perjalanannya pun lebih nyaman ya karena ketika berhenti di stasiun itu paling hanya 1 atau 2 menit aja setelah itu lanjut lagi nggak sampai lama kecuali ketika waktu juhur biasanya akan berhenti sholat di waktu-waktu sholat biasanya akan berhenti sholat agak lama bisa setengah jam ataupun 15 menit sebentar lagi kita akan masuk stasiun Klaten Jawa Tengah berarti kurang lebih ya sekitar 1 jam lagi lah sampai ke bumen ini dari stasiun Klaten ke stasiun ke bumen nah setelah lanjut dari stasiun Klaten kita sampai di kota Jogjakarta nah ini relnya berada di atas jalan raya ya dan ini pemandangannya lumayan bisa melihat pemandangan perumahan kota Jogjakarta nah kita disini akan berhenti sebentar untuk menurunkan penumpang infonya sih ya biasanya di stasiun Jogjakarta stasiun Jogjakarta nah setelah berhenti sebentar di Jogjakarta kita lanjut ke stasiun Kulorogo nah ini sudah lanjut berjalanan hampir sampai stasiun Kulorogo di stasiun Kulorogo nah disini juga sebentar aja kita berhenti nya sih biasanya kayak gitu karena belum waktu sholat nah kita sudah masuk teron stasiun Kulorogo setelah lanjut dari stasiun Kulorogo kita lanjut ke stasiun Kutoarjo dan juga stasiun Kuto Winangun nah selanjutnya ini kita jalan lagi mau menuju ke stasiun ke Bumen bener lagi sampai senang banget gue rasanya udah mau sampai ke Kampung Halaman atau Tanah Kelahiran nah pas banget ini jadi sampai jam 6 ya karena ini jam Kaltim jadi jam 19 tapi kalau di Jawa masih jam 18 pas banget ini sudah sampai di stasiun ke Bumen nah gue mau turun ini ya nah tetep ikuti sampai selesai ya kita lihat kondisi stasiunnya perjalanannya cukup membosankan ya sebenarnya karena sepi sebenarnya karena sepi penumpang jadi nggak ada yang diajak ngobrol ini nah ini sudah sampai di stasiun ke Bumen oke selamat datang di kota Bumen nah ini perjalanannya tapi nggak bikin capek sih cuma mau posan aja karena kebicinan rupang sepi ya jadi bahkan kalau gue mau tiduran di kursi sebenarnya bisa nah kita tinggal mau menunggu jemputan ya kita tinggal ada kawang kawang sejak kecil sih kawang sejak kecil udah nungguin udah siap keluar gemput nah lalu ini termasuk Sobat Kentalegua ya yang dari kecil sampai sekarang bahkan ketika pulang pun selalu ketemuan ya oke paling itu aja ya ngetrip kali ini long trip bener-bener long trip pengalaman naik kereta tapi gue sih bagus aja sih ya buat kereta api Indonesia sudah banyak perbaikan dan semoga maju terus jaya terus